Tuhan bersamamu dan bersamamu, inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakkanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya di dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu, Yohanes berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa daripada aku, akan datang dan membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit, dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit. Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah sabda Tuhan. Lengkudi lah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Pada hari ini, kita merayakan Hari Raya Pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Rayaan yang kita rayakan pada hari ini, menandatkan berakhirnya masa Natal, dan besok kita memulai masa biasa. Ya, besok semua ornamen-ornamen ini akan dibongkar. Pasti sangat butuh kerja keras, karena buatnya gampang, tapi bongkernya itu kegelam, harus angkat keluar zemun. Besok kita akan memulai masa biasa. Dan dalam rayaan ini, dalam rayaan pesta pembaptisan Tuhan ini, kita mengenang kembali, meniap kembali, bagaimana Yohannes pembaptis dibaptis di Sungai Yordan. Dua tahun lalu ketika saya tiba di Sungai Yordan, Saya berpikir Sungai Yordan itu seperti Kalinoel Tes, atau Kalinoel Mina, atau seperti di Malaga sana, padahal harinya kecil saja, dari situ saja di situ, berapa meter saja. Dan airnya juga itu bukan jernih seperti kita punya, saya sangat kerus sekali. Apa ini yang Sungai Yordan yang disocikan oleh Tuhan ini? Saya bertanya-tanya dalam hati, beda konteks kita dengan mereka. Sekarang mereka dikidikan oleh padang gurun, mungkin karena pasir-pasir itu masuk ke dalam, makanya airnya sangat kerus. Sekali lagi pada hari ini kita mengenangkan kembali, bisa bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus dibaptis oleh Yohannes pembaptis di Sungai Yordan. Dan ini sebagai sebuah tanda permulaan bagi Yesus, di mana Yesus pada saat itu dimakilkan Allah, dilantik oleh Allah, dia mendapatkan legal spending, dia mendapatkan SK dari Allah untuk mewartakan kerajaan Allah. Jadi ini menjadi dasar bagi Yesus untuk pewartaannya. Dan sebelum dia mewartakan tentang kerajaan Allah itu, dia sendiri melakukan itu. Pewartaan Yesus dimulai dari dirinya sendiri. Dan fokus permenungan saya pada kesempatan ini berangkat dari Injil yang kita menunjukkan pada hari ini, yang diambil dari Injil Lukas berpisah tentang ini, tentang pembaptisan Allah. Ada dua pertanyaan yang merasa. Yang pertama, siapakah itu Yohannes pembaptis? Dan yang kedua, mengapa Yesus mau atau rela dibaptis oleh Yohannes pembaptis yang adalah manusia sama seperti Allah? Yang pertama, siapa itu Yohannes pembaptis? Dalam ingatan orang masa itu, dalam pemikiran orang masa itu, Yohannes pembaptis itu bukan tokoh sembarangan. Dia itu adalah, yang pertama sekali, dia itu adalah tokoh yang suci, yang mempesona begitu banyak orang. Banyak orang tertarik dengan dia. Banyak orang yang datang meminta bantuan dia, kemudian meminta curhat, meminta nasihat, meminta kecernian batin di tempat di mana dia tinggal. Yakni, kita bangun. Karena dia begitu mempesona, ajarannya begitu mempesona, makanya begitu banyak orang berbonong-bonong untuk datang kepada dia, meminta nasihat, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi dia itu adalah tokoh yang suci pada waktu itu. Yang kedua, dalam bayangan orang pada masa itu, Yohannes pembaptis juga adalah seorang nadi. Nadi itu artinya orang putusan Allah, orang yang berbicara atas nama Allah. Jadi dalam pemikiran mereka, dia bukan tokoh sembarangan, tetapi juga sebagai seorang nadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Yohannes pembaptis itu adalah pribadi yang diutus oleh Allah untuk memberitakan tentang Mesias yang akan dapat. Dari bacaan dalam perjanjian lama sudah dibuat tentang tokoh ini, dan lain sebagainya. Kemudian dalam perjanjian baru juga diangkat tentang tokoh ini. Jadi Yohannes pembaptis adalah pribadi yang diutus oleh Allah untuk mewartakan tentang kedatangan seorang Mesias. Jadi ini tiga hal yang berkenaan dengan identitas Yohannes pembaptis yang diketahui oleh orang pada masa itu. Dan pertanyaan yang kedua, mengapa Yesus mau dibaptis oleh Yohannes pembaptis yang adalah manusia sama seperti kita? Pertama sekali, karena Yesus mau dibaptis, dia ingin menggenapi kehendak alat itu sendiri. Kalau kita baca pada Injil sinoptik yang lain, Markus yang lain sebagainya. Sebelum dia memberi diri dibaptis oleh Yohannes pembaptis, Yohannes pembaptis merasa tidak canggung ya. Tidak mau untuk membaptis Yohannes, tidak mau membaptis Yesus. Tapi Yesus katakan, baptis selesai karena ini untuk menggenapi kehendak alat itu sendiri. Jadi Yesus dibaptis untuk menggenapi kehendak alat itu sendiri. Ala ingin, alat mau mengutus putra yang datang ke dunia untuk membebaskan manusia. Dan ini kehendak alat itu sendiri. Dan Yesus mau menggenapi ini. Permulaan untuk pembebasan manusia itu dari dosa melalui pembaptisan. Dan sekali lagi, pembaptisan yang diterima oleh Yesus, pertama-tama bukan karena dia adalah orang yang berdosa. Bukan karena dia adalah butuh pengampunan dosa. Bukan karena dia butuh pertobatan. Dan tidak, karena dia ingin menunjukkan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa semua orang mesti dibaptis agar mereka bisa diselamatkan. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa Yesus rela untuk dibaptis? Karena dia ingin mendekati manusia, alat ingin mendekati manusia secara khusus orang-orang yang berdosa. Jadi ini alasan yang kedua, mengapa dia mau dibaptis? Alat ingin mendekati manusia secara khusus orang-orang yang berdosa. Alat ingin tinggal dengan manusia. Alat ingin hidup bersama dengan manusia. Alat ingin merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dan alat ingin dalam bahasa para kateri, alat ingin live in dengan manusia. Alat ingin tinggal bersama dengan manusia. Inilah alasan mengapa Yesus itu mau dibaptis oleh Yesus Bapak. Alasan yang ketiga, Yesus dibaptis sebagai tanda permulaan karya pelayanannya secara publik. Jadi ini tanda yang awal dari karya pelayanan Yesus secara publik. Hari ini, Pesta Pembaptisan Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mau berkarya secara publik. Ini menjadi tanda. Dan pada saat yang sama sebenarnya, dia ingin menyingkapkan makna Pembaptisan kita sekalian. Para saudara dan saudariku yang berkarya. Ini tiga alasan mengapa Yesus hendak ingin, mau dibaptis oleh Yesus Bapak. Pertanyaannya adalah, apa pesan bagi kita dari perayaan yang kita rakyatkan pada hari ini dan juga dari bacaan suci yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Pada hari ini, kita juga diajak untuk mengenangkan peristiwa Pembaptisan kita masing-masing. Saya yakin dan percaya kita semua disini sudah dibaptis. Tapi yang dia kata, apakah kita dibaptis ya tidak menjadi soal ya. Apakah kita dibaptis dalam keadaan sadar atau tidak. Di antara kita, saya yakin ya, hampir semua yang di antara kita disini dibaptis ketika masih balik. Kita belum sadar. Mungkin ada satu-dua orang yang dibaptis sudah dibaptis. Tapi itu tidak menjadi soal. Yang pasti bahwa Pembaptisan yang kita terima itu berarti mengambil bagian dalam kehidupan Kristus itu sendiri. Dan makna Pembaptisan bagi kita, yang pertama itu Pembaptisan yang kita terima sebagai bukti, pemenuhan dan kegenapan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Allah menghendaki agar kita semua terbebas dari dosa. Allah menghendaki agar kita semua terbebas dari kecerahan dosa. Dia ingin supaya kita selamat. Dan jalan utama, pintu pertama untuk masuk dalam pembebasan dari dosa, untuk masuk dalam keselamatan itu adalah melalui Pembaptisan. Makanya sebelum kita menerima sakramen-sakramen lain, sakramen yang menjadi pintu utama itu adalah sakramen atau Pembaptisan. Yang itu yang terang. Yang kedua, melalui Pembaptisan, kita juga diangkat menjadi anak-anak kesayangan yang berkenan di hadapan Allah. Kita mendengar setelah Yesus dibaptis, ketika setelah dia berdoa, tiba-tiba Burung Merpati, Rauh Kudus turun dalam rupa Burung Merpati, dan terdengar suara dari surga, mengolah anak yang kukasihi, kepada nilai aku berkenan. Ini artinya apa? Allah memaklumkan tentang Tuhan itu, bahwasannya dia itu adalah putra kesayangan Allah. Dan Allah berkenan atasnya, Allah menopang segala karya pelayanannya, dengan memberikan Rauh Kudus. Dan kita semua juga, ketika kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak kesayangan Allah. Allah berkenan kepada kita, dan dia juga menopang karya-karya kebaikan kita, lewat Rauh Kudus. Dia memberikan Rauh Kudus kepada kita, untuk menguatkan kita, untuk membantu kita, dalam karya pelayanan kita. Dan yang terakhir, Pembaptisan Yesus merupakan krisiwa, pelantikan Yesus sebagai utusan Allah, dan Allah berkenan kepadanya. Kita semua juga, dengan pembaptisan, sama seperti Yesus, ketika dia dibaptis, dia mendapatkan legal standing, dia mendapatkan eskadari Tuhan, untuk mewartakan karya Allah. Kita juga, ketika kita dibaptis, kita semua mendapatkan ini, mendapatkan eskadari Allah, untuk mewartakan kerajaan Allah. Meneruskan trih tugas Kristus, sebagai imam, nabi, dan kerajaan. Oleh sebab itu, para saudariku dan saudara-saudara, terima kasih, kita dihubungkan kekuatan dari Tuhan, agar kita sadar, akan makna dari pembaptisan kita masing-masing. Kita semua, melalui pembaptisan, sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, putra-putri kesayangan Allah. Maka tugas kita itu adalah, bagaimana kita, melanjutkan karya Kristus, meneruskan jejak Kristus, meneruskan trih tugas Kristus, sebagai imam, nabi, dan raja, di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan membantu kita. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.